Kiamat akan terjadi pada semua, jadi prosesnya begini, nanti akan ada peniupan trompet yang pertama, sangka kalah yang pertama di saat itu semua yang kehidupan akan mati, kecuali beberapa orang, beberapa makhluk, malaikat Jibril, Disrofil, dan yang lainnya. Dan ini, tiupan ini betul-betul mengakitkan, dan bersama atau seiring dengan adanya tiupan ini, ada nanti bintang-bintang jatuh semuanya, rangit, retak, merah, mengerikan disebutkan semuanya. Cuma kita harus tahu bahwasannya, itu akan dialami untuk orang yang beriman saja. Kalau orang beriman sebelum adanya kejadian serem itu, Allah kirim angin dingin yang masuk ke rumah-rumah orang beriman, tidak ada satu orang pun yang di hatinya ada iman, biarpun hanya kecil, sekecil apapun, dia akan menyium angin dingin tersebut, lalu meninggal dunia. Sehingga akan menemukan gonjang-ganjingnya, dia itu enggak tahu. Sudah lah, makanya kita jaga iman. Itu hanya yang kita amin, wajib kita imani gitu saja, dan tidak harus ketemu. Bahkan kalau ketemu itu berarti kita enggak beriman. Karena nanti setelah Quran diangkat, mushaf, kemudian juga kaabah dihancurkan. Kaabah dihancurkan? Diancurkan nanti. Tapi setelah tidak ada orang beriman. Mushaf Quran juga hilang? Hilang dari hapalan orang, hilang dari permukaan bumi. Maka itu berarti menunjukkan sudah tidak ada orang beriman. Kalau makanya, kalaupun itu kejadian, semoga kita enggak usah nemuin deh. Makanya yang perlu kita pikirkan bukan kiamat itu. Kiamat itu perlu kita yakini, yang perlu kita pikirkan adalah kiamat suhurah, kiamat kita masing-masing. Kiamat suhurah, sudah punya siapan apa menghadapi kematian. Berarti itu. Kalau bicara yang menghargikan, setelah itu nanti baru mati semua kehidupan, baru dihitungkan sangka kalah yang kedua. Dan setelah sangka kalah yang kedua, dibangkit ke manusia, menemukan bumi dalam bentuk yang baru. Putih. Sehingga tidak ada ma'alam, tidak ada tanda-tanda ini mana ini, cerepon ini, enggak ada semuanya. Rata semua. Semuanya orang dihamparan itu. Dan itulah setelah itu menjalani satu proses yang panjang, diantaranya adalah dihaisab, kemudian timbangan dan sebagainya. Cuman ada hamba-hambu Allah. Di situ hanya sesaat-saat sampai dikatakan, Mabain al-duhri wal asri, seperti antara duhur dengan asar. Sampai ibaratnya orang meras, meras, merah. Susu itu belum selesai, sudah berakhir. Oh, kok berakhir? Karena apa? Mereka orang-orang baik, orang-orang soleh. Tidak pernah menemukan dahsyatnya padang masyar. Dan semoga itu kolongan kita. Amin, amin, amin. Nah kuncinya saat ini nih. Kalau kita sudah dibangkitkan nanti, kita kuncinya saat ini kita punya iman atau tidak. Sejauh mana kebaikan kita. Kalau kita punya banyak masalah dengan orang yang enggak dong. Lama di situ. Na'udhu billah. Ribuan tahun. Baik. Dan bicara tentang hari kiamat itu, tujuannya untuk itu menguatkan iman kita. Dan konsekuensi dari iman itu, kita harus berpenah. Damai kepada Allah, damai kepada manusia. Kalau ini apa artinya itu cerita? Jangan-jangan kita samakan, berita tentang hari kiamat, seperti kita nonton film Hiya Horror. Atau film 2002, berapa kiamat? 2012. Sudah kelewat. Artinya bukan itu. Kita meyakin dan itu akan terjadi. Dan terjadi dan terjadi. Dan itu kalau kiamat berarti tidak ada yang selamat dari itu ya, Bu. Semuanya tidak. Semuanya rata. Semua yang. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Seperti malaikat Jevil. Kalau manusia? Habis semuanya. Habis semua. Jadi mau lari ke planet manapun juga tetap sudah selesai. Sekarang ada persiapan murgi kemana. Ngumpet di bawah kolong juga pasti kena. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!